Intro Tapi ngomong-ngomong nih Gimana hukum dari makanan-makanan yang hasil Atau dari suatu kebiasaan atau perayaan-perayaan yang gak bisa riadkan gitu Hukum makanannya itu kita ambil bagaimana gitu Kalau hukum makanannya halal Boleh kita makan Hukum asalnya halal Hukum asal makanan itu halal ya Ibah Selagi makanannya halal Halal sih Gak mungkin kita makan makanan yang haram jelas keharamannya Itu ya gak boleh Tapi selama itu makannya-makannya halal Dan misalnya dari perayaan-perayaan Berarti boleh makan? Boleh Makan Tapi jangan kita ikut serta Kalau diberilah Bahasanya itu kalau diberi Kalau orang apa? Selain rumah islam Misalnya kalau orang itu ada Ada apa? Orang itu ngasih makanan Nah itu gimana tuh? Kalau misalnya makannya itu dari hasil peribadahan mereka Misalnya dari hasil perayaan mereka Ibadah-ibadah mereka itu gak boleh Tapi kalau misalnya nanti itu Misalnya mereka orang Cina gitu kan Ataupun orang-orang gitu Biasanya Cina dengan Imlek Misalnya itu Boleh kalau misalnya sehari-hari Makanan sehari-hari Tapi misalnya kalau Makanannya itu makanan yang Khusus untuk ibadah mereka Gak boleh Misalnya untuk penyembahan Ini Atau perayaan hari ini Besarnya gitu Gak boleh Kenapa di reject? Angkat aja dulu Angkat aja dulu Ngobrol ada Gak penting nih Angkat aja Angkat aja Mana-mana tadi? Tuang kerja lah Oh ya Mana aman kerjanya? Aman Angkat aja dulu Angkat dulu Kami tunggu Halo mak? Halo mak? Udah nanti aja mak Ini lagi ngumpul Nanti aja mak ke depan lah Lagi sibuk nah Ya Dan nanti aja lang Nanti 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 Nyalah Orang tua lah itu Gak apa bang Udah biasa nih Kayak gitu biasanya Sama orang tua Nelfonnya Iya Kita lagi apa? Ini lagi-lagi kesibukan Jadi kesibukan sama kawan Kesibukan antum Sama sehari antum Itu lebih penting Daripada orang tua gitu Kan kita cuma ngobrol Biasa aja santai Kan bisa nanti nih Orang tua nih Jadi orang tua tuh bisa nanti? Iya Iya aja tuh Tanya dulu Mana tau urusannya yang penting? Enggak Paling nanya kabar aja tuh Ana heran ya Ana Melihat Bang Padil Ana miris tuh Nengok kayak gitu tuh Rasulullah bang Ini kan Bukan masalah itu Itu orang tua lo Iya kan bisa nanti nih Bukan bisa nanti Orang tua itu prioritas Rasulullah s.a.w. bersabda Dalam hadis Yang dirawatkan oleh Abu Hurairah r.a Ketika itu datang sahabat Mendatangin Rasulullah Kemudian dia bertanya Ya Rasulullah Siapakah diantara manusia Yang berhak aku berbakti Yang harus aku muliakan Yang harus aku utamakan Rasulullah mengatakan apa? Ana kalau membaca hadis ini Gimana? Ini memang Istilahnya hadis ini Bagaimana mulianya Seorang orang tua gitu Terutama Ibu bagi laki-laki Apa kata Rasulullah? Ibumu Kemudian ditanya lagi Sumbaman ya Rasulullah Fumma ummu Ibumu Ibumu Sampai tiga kali Rasulullah s.a.w. Mengulang kata ibu Di hadisnya Untuk mengingatkan Sahabat ini Tentang siapa yang lebih Harus diutamakannya Kemudian Yang keempat Baru disebut dengan Ayah Ini Bang Padil Lalu ada di hadis lagi Ketika sahabat Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Izinkan aku untuk Ikut berperang Bersamamu Apa kata Rasulullah Apakah engkau ada Ibu di rumah Atau orang tuamu? Ada Dia sedang Sudah tua Maka berbakti Engkau kepada ibumu Itu lebih Engkau dahulukan Ana Bang Padil Ana Kayak gitu Biasa Bang Padil Ini Iya ini kan Karena kita lagi Ngobrol aja Ini paling Sebentar aja Nanti akan nanti Telepon aja gitu Iya telpon Tapi itu mungkin Ada sesuatu yang Perlu dibicarakan Engkau Boleh kan Tanya kabar Kenapa Kenapa Kita sekarang Terbalik gitu ya Kita lebih Mementingkan Urusan Pribadi kita Ketimbang Urusan Orang tua kita Padahal kan Orang tua Itulah yang Menjadi Ridho Allah Bukankah Allah SWT Berfirman Dalam Al-Quran Wa qadarrabbuka Allah ta'budu Illa Iyahu Bilwalidaini Ihsana Allah Buruk Bang Padil Terhadap Orang tua Adalah prioritas Bagi kita Laki-laki Terutama Bang Padil Sebagai seorang Anak lelaki Terhadap ibunya Dalam 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 Lanjutan Ayat Allah Bilang Bahwasannya Kita Tidak Boleh Mendurhakai Orang tua Membantah Perkataan Orang tua Bahkan Walau Kita Mengucapkan Kata Ah Atau Lah Kata Allah Demikian Dalam Surah Al-Isra Dikatakan Bahkan Engkau Mengatakan Kalimat Lah Atau Itu Engkak Boleh Kalimat Demikian Yang disampaikan Anak Bersalah Sama Orang tua Kok Bersalah Memang Salah Memang Salah Kok Dari Gitu Tapi Sering Gitu Misalnya Kenapa Bisa Sering Kayak Gitu Dan Mungkin Kebiasaan Gitu Kebiasaan Dan itu Kita tidak tahu Bung Patin Gimana hati Orang tua Kan Sedihnya Dia Mungkin Anak heran Banyak Pemuda Pemuda Kita Sekarang Dia Lebih Istilahnya Mementingkan Orang lain Ketimbang Orang tuanya Sendiri Contoh Anak muda Sekarang Sama Ceweknya Sama Pacarnya Mereka Itu Istilahnya Diutamakan Ceweknya Minta Ini Pasangannya Minta Itu Langsung Ditoruti Langsung Diutamakan Lantas Ketika Misalnya Orang tuanya Yang itu Jelas Jelas Sebagai Kewajibannya Mereka Acuhkan Bahkan Misalnya Bang Padil Misalnya Kepada Istrinya Berkata Kata Romantis Kemudian Memberikan Hadiah Kepada Pasangan Itu Memang Bernilai Kebaikan Tapi Ada Di antara Itu Yang Lebih Wajib Sebenarnya Yaitu Orang tua Terutama Ibu Ibu Ingat Bang Padil Bahwasannya Kita Lelaki Berbeda Dengan Perempuan Jika Kita Lelaki Maka Sampai Kita Matipun Syurga Kita Tetap Pada Ibu Kita Semenjak Kita Lahir Sampai Kita Tua Dan Mati Tidak Akan Pernah Berganti Syurga Kita Kecuali Di Telapak Kaki Ibu Kita Sedangkan Perempuan Ketika Mereka Sudah Menikah Maka Berpindahlah Syurganya Kepada Suaminya Itulah Perlu Bang Padil Tahu Kita Lelaki Ini Memang Dituntut Dan Ingat Bang Padil Sewaktu Kecil Kita Di Mata Ibu Kita Di Mata Orang Tua Kita Setelah Kita Dewasa Tetap Kita Menjadi Anak Kecil Di Sesinya Kadang Kadang Dia Butuh Perhatian Kadang Dia Butuh Istilahnya Melihat Wajah Kita Karena Itu Sifat Seorang Alamiah Ibu Kepada Anaknya Ini Mungkin Ibu Tadi Mama Bang Padil Ingin Berbicara Ingin Menanyakan Kabar Ingin Membicarakan Sesuatu Lantas Ketika Bang Padil Jawab Dengan Ucapan Demikian Bisa Sakit Hatinya Mungkin Kita Sepele Cuma Tanya Kabar Tapi Jadi Kabar Kita Penting Bagi Allah Tua Kita Mungkin Itu Sebentar Ajanya Yang Ingin Disampaikan Tapi Mendengar Demikian Dan Paham Ini Fenomena Anak Pernah Baca Berita Itu Ada Orang Yang Berani Mengusir Ibunya Dari Rumah Sendiri Dari Rumah Anak Lakin Sendiri Karena Ada Cekcok Antara Suami Antara Cekcok Antara Istri Dengan Ibu Mertua Ada Yang Malah Menuntut Ibunya Sendiri Kasus Demikian Anak Sampaikan Ini Diluar Nalar Kita Ini Diluar Tabian Kita Dan Fitrah Kita Kok Bisa Orang Yang Telah Melahirkan Kita Orang Yang Telah Menyusui Kita Dan Orang Yang Telah Membimbing Kita Dan Menghidupi Kita Sampai Sekarang Ini Malah Kita Perlakukan Demikian Malah Kita Hinakan Mereka Ada Di Berita Karena Saking Cintanya Dia Sama Istrinya Dia Relah Mengusir Ibunya Sendiri Dari Rumahnya Itu Udah Kelewatan Jangan Bilang Kelewatan Bisa Jadi Bibit Awalnya Dari Sepilih Dalam Sebuah Kuliah Dalam Sebuah Kuliah Ada Seorang Murid Bertanya Kepada Syekh Salif Fawzat Hafiz Allah Apa yang Ditanya Anda Membaca Ini Di Sebuah Tulisan Bagaimana Murid Ini Bertanya Ditanyakan Murid Wahey Syekh Ketika Misalnya Istriku Dan Ibuku Sedang Bertengkar Misalnya Sedang Ada Perselisihan Antara Istriku Dan Ibuku Siapakah Yang Harus Aku Utamakan Apa Jawab Al-Syeh Salif Fawzat Ibumu Pisahkan Mereka Pisahkan Istrimu Dan Tinggallah Engkau Bersama Ibumu Ketika Mereka Sudah Tidak Mampu Lagi Akur Tinggalkan Istrimu Pergi Bersama Ibumu Buktinya Apa Bukti Bahwa Ibu Itu Sejelek Jelek Kita Dia Tetap Akan Ridol Dengan Kita Sedangkan Wanita Istri Wanita Kita Istri Kita Walaupun Katalisannya Itu Cinta Sayang Tetapi Jika Berhadapan Dengan Kejelekan Dan Keburukan Kita Dia Pasti Akan Meninggalkan Kita Pada Suatu Saat Berbeda Dengan Ibu Kita Kalau Ibu Sepanjang Waktu Jelek Buruk Kita Dia Tetap Terima Dan Dia Tetap Cinta Dengan Kita Tulus Dia Tulus Masa Bersalah Masa Bersalah Sudah Jelas Jadi Minta maaf Ya harus Minta maaf Kalau Minta maaf Ini Perlakuan Kurang Baik Sama Bum Sendiri Pasti Senti Mungkin Bisa Jadi Lagi Nangis Sekarang Bum Pada Gak Tau Banyak Lagi Kesalahan Sederhan Bahkan Itu Sangat Menyakitkan Bagi Orang Tua Kita Menyakitkan Seorang Anak Ayah Seorang Ibu Kita Mungkin Sepele Kita Menganggap Hal itu Padahal Berbakti Kepada Orang Tua Ini Termasuk Perkara Besar Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sendiri Sangat Menganjurkan Kita Berbakti Kepada Orang Tua Pernah Dengar Kisah Ini Apa Yang Yang Menggendong Ibu Wais Al-Qarni Masyur Kali Cerita Bahkan Dia Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Memberintahkan Umar Untuk Meminta Doa Dari Wais Al-Qarni Sahabat Dia Tabi'in Wais Al-Qarni Pernah Dia Mau Berjumpa Dengan Nabi Kenapa Dia Tidak Sebab Dia Tidak Bisa Berjumpa Dengan Nabi Karena Dia Menjaga Ibunya Bahkan Pada saat Itu Rasulullah Mendengar Kabar Dari Langit Mendengar Kabar Dari Langit Terdengar Apa Namanya Kabar Tentang Bahwasanya Wais Ini Adalah Celebrity Bahasa Kita Sekarang Adalah Celebrity Langit Kenapa Karena Dia Tidak Dikenal Di Dunia Tetapi Dia Masyur Di Syurga Harum Namanya Di Langit Oleh Malaikat Harum Nama Wais Al-Qarni Bahkan Rasulullah Memerintahkan Umar Untuk Meminta Doa Kepada Wais Ketika Umar Berjumpa Dengan Wais Maka Minta Doa Darinya Gimana Si Bakti Dia Sama Orang Doa Mustahil Anda Katakan Mustahil Tapi Allah Alam Mungkin Atas Izin Allah Mudah Tapi Ketika Kita Melihat Pemuda Zaman Sekarang Mustahil Melakukan Hal Demikian Yang Dilakukan Oleh Wais Al-Qarni Diceritakan Oleh Imam Ibnu Kathir Dalam Bidayah Nihayah Terdapat Dalam Kitab-kitab Lain Tentang Siapa Wais Al-Qarni Dia Adalah Seorang Tabi'in Dimana Dia Tidak Bisa Berjumpa Dengan Nabi Padahal Itu Adalah Cita-citanya Tetapi Dia Karena Menjaga Ibunya Yang Sedang Sakit Maka Dia Rela Mengorbankan Itu Mengorbankan Cita-citanya Berjumpa Dengan Nabi Demi Menjaga Ibunya Diceritakan Bagaimana Wais Al-Qarni Ini Makanya Nabi Bagaimana Baktinya Wais Al-Qarni Dan Mustahil Pemuda Dan Anak-anak Zaman Sekarang Bisa Melakukannya Apa Ini Memiliki Cita-cita Ingin Berhaji Dia Ingin Berangkat Ke Ka'bah Ingin Menunaikan Ibadah Haji Lantas Dia Sakit Ibunya Ini Dan Tidak Bisa Berjalan Dan Tidak Bisa Berdiri Maka Wais Al-Qarni Melatih Dirinya Ia Karena Diriwayatkan Bahwasanya Wais Al-Qarni Adalah Pengembala Kambing Maka Dia Melatih Dirinya Dia Gendong Kambing Yang Paling Besar Naik Turun Bukit Untuk Melatih Dirinya Ini Supaya Kuat Dan Tangguh Untuk Apa Dia Melakukan Itu Maka Pada 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 Penduduk Di Sekitar Yaman Itu Dari Yaman 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 Mekah Berapa Perjalan Itu Dulu Mana Ada Pesawat Mobil Dulu Untah Kalaupun Lebih Cepat Kuda Tapi Wais Al-Karni Ini Dengarkan Dia Melatih Dirinya Menggendong Domba Ini Turun Naik Bukit Berulang Sepanjang Hari Setiap Hari Bahkan Penduduk Di negeri Itu Di daerah Itu Mengatakan Kepada Wais Al-Karni Dia Sudah Gila Wais Sudah Gila Ngapain Dia Gendong Kambing Naik Turun Bukit Bersetiap Hari Ini Kek Orang Gila Tapi Tujuan Wais Al-Karni Inadah Mulia Ia Papa Ibunya Ia Gendong Ibunya Bawa Ibunya Dari Yaman Ke Mekah Kemudian Dari Mekah Balik Ke Yaman Untuk Mendunaikan Ibadah Haji Bisa Bisa Gak Pemuda Zaman Sekarang Gak Ada Yaman Ke Mekah Bukan Macam Gang Dharma Ke Gang Madir Sat Kalau Gang Dharma Ke Madir Sat Oke Oke Ini Melintasi Beberapa Daerah Beberapa Negara Boy Itu Bakti Wais Al-Karni Dan Makanya Bagaimana Kisahnya Ini Bisa Membuat Penduduk Langit Istilahnya Mengenal Dirinya Dan Mengidolakan Bahkan Dia disebut Sebagai Celebrity Bahasa kita Adalah Celebrity Artinya Terkenal Di Langit Dia Walaupun Dia Mungkin Di Bumi Tidak Terkenal Itu Lantas Bagaimana Dengan Kita Sekarang Dan Ana Mungkin Bukan Berarti Ana Di Sini Lebih Baik Dari Antum Berbakti Mungkin Ana Juga Ada Hal Demikian Misalnya Salah Silap Kata Tapi Ana Berusaha Untuk Selalu Meminta Maaf Dan Ini Ana Sarankan Mbak Fadir Tinggalkan Hal Demikian Mulailah Memprioritaskan Orang Tua Mulailah Berbakti Rido Rido Siapa Lagi Mau Mencari Rido Allah Dan Orang Tua Kita Manusia Nggak Akan Antum Dapur Rido Manusia Yang Lain Mulai Sekarang Tidak Maka Orang Tua Nani Banyak Lain Masalah Rido Allah Rido Orang Tua Kita Bumpa Nih Kasih Sayang Kita Dengan Manusia Tidak Lebih Besar Kasih Sayang Kita Sepatutnya Kepada Orang Tua Kita Karena Kasih Sayang Kita Terhadap Manusia Lain Belum Tentu Bernilai Ibadah Belum Tentu Bernilai Pahala Tetapi Kasih Sayang Kita Cinta Kita Kepada Orang Tua Kepada Ibu Terkhususnya Itu Bernilai Ibadah Dan Bernilai Pahala Yang Besar Ketika Bang Padil Memiliki Kekurangan Ketika Bang Padil Memiliki Cacat Misalnya Semua Orang Akan Menjauhi Bang Padil Semua Orang Akan Meninggalkan Bang Padil Ada Satu Hati Dan Satu Orang Yang Tidak Akan Pernah Meninggalkan Bang Padil Siapa Orang Tua Maka Maka Oleh Sebab itu Dari Sarankan Bang Padil Sekarang Telepon Kembali Orang Tuanya Minta Maaf Tidak 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 Segera Nanti Pernah Abang Padil Doakan Orang Aku Menyayangiku Layaknya Aku Waktu Kecil Dulu Gitu Sebenarnya Perkara Besarnya Makanya Kalau berkaitan Tentang Orang Tua Berkaitan Tentang Ibu Itu Nyesek Dan Anda Fikir Bagaimana Kisah Kisah Yang Direwetkan Oleh Rasulullah S.A.W. Juga Tentang Ibu Dan Ingat Ulama Ulama Besar Sekarang Ini Imam Ahmad Imam Syafi'i Berasal Dari Pendidikan Ibu Ibu Mereka Ibunda Para Ulama Itulah Yang Mendidik Ulama Sampai Dia Terkenal Sampai Sekarang Dan Antum Dengar Bagaimana Apa Namanya Imam Ahmad Itu Mendapatkan Jutaan Hadis Yang Ia Hafal Dan Juga Pemahaman Ilmu Agama Yang Faqih Itu Dimulai Dari Ridha Orang Tuanya Karena Diri Imam Ahmad Itu Ketika Hendak Pergi Menuntut Ilmu Dia Selalu Meminta Izin Kepada Ibunya Dan Meminta Ridha Dari Ibunya Dia Selalu Memuliakan Ibunya Nah Kita Mungkin Ibu Kita Ingin Berbicara Sebentar Mendengar Suara Kita Lantas Kita Katakan Nanti Saja Aku Lagi Sibuk Urus Saja Urusan Mak Sendiri Jangan Ganggu Aku Bahkan Ketika Mungkin Orang Tua Kita Ibu Kita Meminta Kecil Hasil Jerih Payah Kita Hasil Keringat Kita Lantas Kita Katakan Gak Ada Uang Cari Aja Sendiri Hartamu Adalah Harta Orang Tua Maka Oleh sebab Itu Bapak Padil Anak Nanti Pulang Dari Sini Terus Telepon Minta Maaf Ubah Sikap Itu Jangan Kayak Gitu Lagi Bapak Telepon Orang Tua Jangan Menangis Ini Ini Bukan Anak Menyudutkan Nantung Dan Juga Kami Dari Bang Billy Dan Anak Bukan Menyudutkan Nantung Ini Sama-sama Kita Sama-sama Nasihat Kita Nasihat Kita Untuk Kita Sendiri Dulu Baru Karena Kita Sudah Sering Duduk Dan Sudah Habis Kue Tengok Nih Tung Sudah Dari Kami Dari Pada Untuk Sesuatu Lu Awal Nggak Dapat Kalian Aja Makan Bagi Ceklat Udah Baik Minta maaf Sama Ibu Dulu Minta maaf Lu Sama Cewek Kuat Kasih Sayang Sama Ibu Nggak Ada Kasih Sayang Kira 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 Pagi Kira Kira Ya Allah Ya Rabu Belit Kali Memang Manusia Nggak ada Makan Siang Yang gratis Ya Yang utang Kemarin Mana Aku Nih Yang utang Kemarin Dari Sana Saja Salam Dulu Salam Salam Tullah Rangg Rangg